Intro Kembali bersama kami Gunung Semeru di Lubajang, Jawa Timur kembali erupsi Minggu siang Pihak PVMBG mengeluarkan nimbauan agar masyarakat tidak beraktifitas di sekitar Gunung Semeru atau pusat erupsi Ya inilah erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada pukul 12.42 waktu Indonesia Barat Minggu siang Abu vulkanik dengan tinggi sekitar 1.500 meter membubung di atas Gunung Semeru Menurut data PVMBG, Abu mengarah ke Tenggara Selatan atau Kali Lanang dengan jarak luncur 6 km dari puncak Masyarakat diminta waspada dengan aktivitas Gunung Semeru hari ini dan hingga kini belum dilaporkan adanya korban maupun kerusakan bangunan Dan untuk mengetahui situasi terkini mengenai erupsi Semeru kita telah terhubung dengan Bupati Lumajang Jawa Timur Torikul Hak Assalamualaikum Pak Torik Waalaikumsalam Dengan Herjuno Pak di studio, kita bicara mengenai erupsi, kita dengar tadi-tadi siang ada erupsi, update terbaru seperti apa Pak? Ya betul tadi ada erupsi sekitar jam 12.42 menit ya Dan hingga jam 13.12 getaran itu sudah mulai menurun Dan APG tepatnya ini menyusuri aliran Lahar Semeru hingga ke Curah Koboan Saat ini beberapa aktivitas masyarakat yang ada di sekitar aliran Lahar Semeru kita sampaikan untuk sementara ditutup Termasuk juga jalur Curah Koboan yang menjadi jalur alternatif bagi masyarakat untuk ke Kecamatan Pronojiwo Untuk jalur Kabupaten Malang juga sementara ditutup Kita masih belum bisa memastikan terkait dengan jarak luncur yang hingga pada titik aman Karena kalau sore ini terjadi hujan atau malam ini terjadi hujan maka potensinya adalah lahar dingin yang bisa saja meluap ke aliran Lahar Semeru sebagaimana biasanya Oke untuk warga sendiri Pak bagaimana dengan warga yang mungkin tadi berada di sekitar Koboan dan juga wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi Ada informasi seperti apa untuk mereka? Ya jarak luncurnya ini 6 km ya Jadi kalau ini jarak luncur 6 km itu ada beberapa penyampaian kita kepada masyarakat untuk antisipasi bencana Antara lain di jarak 13 km tidak diperkenankan untuk ada aktivitas Kemudian jarak 5 km dari aliran Lahar atau sungai Lahar Semeru juga kita sarankan untuk tidak ada aktivitas kegiatan masyarakat Dan masyarakat kita sampaikan untuk waspada sekarang siaga 3 dan siaga 3 ini kita juga memantau terkait dengan kemungkinan ada APG susulan Yang datang untuk potensi bersamaan dengan APG yang sekarang sudah mulai meredah Baik, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kita bicara mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Dengan kata lain bahwa mitigasi sudah dipersiapkan ya Pak ya Kalaupun ada hal serupa terjadi masyarakat sudah tahu harus kemana dan harus berlindung dimana seperti itu Pak Torik Ya saya kira pasca erupsi Semeru yang tahun 2021 itu masyarakat sudah semakin memahami ya Baik Dan masyarakat sudah memahami mengerti jalur evakuasi Termasuk juga tempat hunian relokasi erupsi Semeru adalah hunian yang aman dari jalur aliran Lahar Dan masyarakat yang dulu terdampak di aliran Lahar dan terdampak erupsi Semeru yang tahun 2021 Sekarang sudah menempati hunian relokasi yang ada di desa Sumber Mujur Ada 1.600 keluarga yang sudah menempati Dari jumlah total sekitar 1.900 yang harus pindah dan menempati hunian relokasi Baik, jadi kalau kita bicara pengalaman dan bagaimana warga yang dulu terdampak sudah punya banyak sekali knowledge Seperti itu ya Pak ya, informasi terkait harus berbuat apa Insya Allah nanti kalaupun ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya kita bisa antisipasi dengan maksimal ya Pak Torik ya Ya terima kasih, saya mau doa Ini Semeru memang gunung berapi yang aktif ya Dan sewaktu-waktu memang akan mengeluarkan APG Termasuk juga ada lahar Semeru atau lahar dingin Semeru Kalau ada intensitas hujan yang tinggi di atas kawas Semeru Oke, dan juga untuk warga harus mewaspadai beberapa aliran sungai ya Pak ya Kobokan tadi dan beberapa anak karena anak sungai Karena kita tahu biasanya lahar dingin, banjir seperti itu akan menyertai tadi letusan dan juga erupsi ini ya Pak Torik ya Ya betul sekali, betul Oke, baik Pak Torik terakhir untuk keluarga Lumajang sendiri apa yang ingin Anda sampaikan? Silahkan Ya, masyarakat Lumajang saya kira sudah mengerti dan memahami Terkait dengan karakter Semeru yang setiap waktu mengeluarkan lava pijar Dan setiap waktu itulah masyarakat bisa memantau dari semua sisi penjuru dan keadaan Dan sekarang sudah semakin banyak CCTV, pantauan Baik oleh pos pantau Semeru di Gunung Sawur Maupun oleh komunitas masyarakat atau relawan masyarakat yang aktif memantau Semeru di beberapa titik Di desa Sumbermujur, di desa Sumberwulu, di desa Sepiturang Yang itu semua secara kolektif sekarang saling memberikan informasi Termasuk warga masyarakat sekitar yang cepat menyampaikan informasi termasuk video-video amatir Itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan antisipasi Bila ada kejadian-kejadian yang darurat terkait dengan erupsi Semeru Baik, pemahaman ini literasi ini yang harus kita teruskan Agar warga tadi semakin punya banyak pemahaman terkait bencana Walaupun kita tidak bisa cegah tapi paling tidak mitigasi bisa kita maksimalkan Pak Torik, terima kasih banyak atas waktunya di minggu sore ini Kita berdoa yang terbaik tentunya keselamatan untuk warga di sekitar Semeru Khususnya di Lumajang, Jawa Timur Terima kasih Pak Torik Terima kasih, Assalamualaikum, Selamat sore Waalaikumsalam